Indonesia bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 nanti malam. Ini syaratnya. Timnas Indonesia bisa aja lolos ke babak 16 besar sambil menunggu laga grup B Piala Asia 2023. Seperti diketahui, kemenangan atas Vietnam membuat skuad Garuda berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Gol Asnawi Mangkualam di laga tersebut membawa 3 poin yang membuat Indonesia mengunci posisi ketiga klasemen grup D. Tim Golden Star tidak akan naik di klasemen karena kalah head-to-head dengan Indonesia. Jalur peringkat ketiga terbaik jadi pilihan tepat bagi pasukan Sintayong untuk lolos. Bahkan, sebelum duel melawan Jepang pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024, nanti Indonesia saat ini berada di posisi kedua dalam klasemen peringkat ketiga terbaik. Kegagalan Malaysia untuk menahan Bahrain membuat posisi skuad Garuda tergusur dari puncak klasemen. Namun, masih ada beberapa kondisi yang membuat mereka bisa lolos ke babak 16 besar. Apalagi, saat ini masih ada 4 tim di bawah Indonesia yang menjadi ancaman. Seolah mendapatkan angin segar, kemenangan Qatar atas China pada Senin, tanggal 23 Januari tahun 2024, membuat langkah skuad Garuda semakin ringan. Hasil laga tersebut membuat China saat ini mengunci posisi ketiga klasemen grup A karena sudah bermain dalam 3 pertandingan. Sekaligus membawa mereka berada di bawah Indonesia pada posisi peringkat terbaik. Otomatis, skuad Garuda memiliki satu tim di bawah mereka saat ini. Laga malam ini, tanggal 23 Januari tahun 2024, antara Surya VS India dan Australia VS Uzbekistan di grup B bisa jadi penentu jalan skuad Garuda selanjutnya. Berada di posisi kelima klasemen peringkat 3 terbaik, saat Surya bermain imbang di laga tersebut maka posisi Indonesia semakin nyaman. Hasil imbang akan membuat Surya total mengoleksi 2 poin dan tidak bisa menyusul Indonesia. Masih pada hari yang sama, dari grup C ada pertandingan Iran VS Uni Emirat Arab dan Palestina VS Hong Kong. Jika ingin bergantung pada hasil di grup lain, maka Palestina harus mendapatkan hasil imbang saat melawan Hong Kong. Kondisi tersebut membuat mereka dipastikan memiliki 2 poin sama seperti Surya jika mendapatkan hasil imbang. Dengan 2 skenario tersebut, maka skuad Garuda sudah bisa mengunci 1 tempat di babak 16 besar. Bahkan, sebelum laga melawan Jepang yang akan digelar besok malam. Namun, kemenangan atau setidaknya hasil imbang saat melawan tim Samurai Biru akan jadi modal penting bagi Justin Hubner dan kawan-kawan menatap babak selanjutnya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!